Ketika cinta bersemi antara bos perusahaan dengan sekretaris pribadinya, namun secara tiba-tiba gadis itu mengundurkan diri yang membuat atasannya merasa kehilangan. Misteri apakah yang menyebabkan sang sekretaris meninggalkan perusahaan tersebut? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria muda bernama Lee Yong Jun. Ia adalah pimpinan grup Yam Yung yang terkenal dengan ketampanan dan juga sangat perfeksionis. Dalam keseharianya, Yong Jun menginginkan semua hal dikerjakan secara teliti tanpa adanya kesalahan. Tak hanya tampan, ia juga dikenal pandai berbisnis karena sejak menjabat, laba perusahaan naik menjadi dua kali lipat. Namun sayangnya, Yong Jun sangat menjaga jarak dengan para wanita, sehingga banyak orang mengira jika ia memiliki kelainan. Selain itu, Yong Jun seorang yang narsistik yang terobsesi dengan dirinya sendiri, bahkan ia seringkali tidak memikirkan perasaan orang lain. Yong Jun mempunyai seorang sekretaris cantik bernama Kim Miso yang sudah bekerja selama 9 tahun bersamanya. Kim Miso merupakan sekretaris yang paling sempurna yang Yong Jun miliki, karena Kim dapat mengurusnya dengan baik. Bukan hanya masalah pekerjaan, namun Kim juga berperan penting dalam urusan pribadinya. Terima kasih. Suatu hari, Yong Jun mendapatkan undangan makan malam dari kedutan Spanyol di Korea Selatan. Malam harinya, keduanya pun segera pergi ke jamuan makan malam tersebut. Terlihat Yong Jun masih kurang pede dan selalu bertanya tentang penampilannya, padahal saat itu ia sudah terlihat sangat sempurna. Setelah pesta makan malam usai, keduanya pun segera kembali. Namun pada saat diperjalanan, tiba-tiba sekretaris Kim menyampaikan sesuatu yang tidak terduga. Ia meminta Yong Jun untuk segera mencari sekretaris yang baru. Saat ditanya apa alasannya mengundurkan diri, sekretaris Kim hanya menjawab alasan pribadi. Kesokan harinya, berita tentang sekretaris Kim yang ingin resign pun tersebar di kantor. Dan semua rekan kerjanya membicarakan hal tersebut. Bong Sera yang merupakan salah satu rekan kerja Kim mengira jika ia akan menggantikan posisi sekretaris itu. Namun ternyata, mereka malah mencari kandidat lain untuk menggantikan posisi Kimiso. Tak lama setelah lowongan kerja, menjadi sekretaris Yong Jun diumumkan. Ada beberapa orang yang melamar pada posisi tersebut. Salah satunya adalah wanita bernama Kim Ji Ah. Kim Ji Ah menjadi kandidat terkuat yang akan menggantikan posisi sekretaris Kim. Hingga saat itu, Yong Jun masih penasaran mengapa sekretaris Kim Misho ingin mengundurkan diri secara tiba-tiba. Ia pun kembali menanyakan hal tersebut pada sahabatnya yang juga rekan kerja di kantor. Yong Sik menjawab jika kemungkinan Kim sudah jenuh dengan pekerjaannya. Setelah diingat-ingat, Yong Jun mengduga jika Kim cemburu karena sebelumnya Yong Jun pernah memberikan bunga pada gadis dalam sebuah pesta. Saat itu terlihat sekretaris Kim sedang menahan air mata dan bersin karena ia ternyata mengalami alergi serbuk bunga. Rupanya Yong Jun tidak tahu jika sekretarisnya memiliki alergi tersebut. Kesokan harinya setelah pulang bekerja, Yong Jun membawa sekretaris Kim untuk makan bersama kedua orang tuanya. Terlihat orang tua Yong Jun sangat bahagia menyambut kedatangan keduanya. Di sini Yong Jun menanyakan apakah kedua orang tuanya pernah jenuh dalam pernikahan. Mendengar pertanyaan itu, sang ayah balik bertanya pada Yong Jun apakah ia berniat untuk segera menikah. Tapi Yong Jun mengatakan jika ia belum memiliki rencana menikah karena belum memiliki kekasih. Ayah Yong Jun yang ingin segera menimang cucu pun seringkali berpura-pura sakit dan menyebut jika usianya sudah cukup tua. Sementara itu di ruangan berbeda, Nyonya Choi yang juga ibu kandung Yong Jun berbicara dengan sekretaris Kim. Ia bertanya adakah wanita yang menjalin hubungan serius dengan putranya. Karena selama ini Yong Jun mengencani banyak wanita hanya untuk tujuan bisnis. Sang ibu tersebut bahkan takut jika Yong Jun adalah seorang penyuka sesama jenis. Tapi sekretaris Kim langsung membatahnya. Ia pun berkata jika Yong Jun adalah pria normal, tak seperti yang mereka bayangkan. Melihat sekretaris Kim yang tak hanya cantik namun juga cerdas dan berkepribadian baik, membuat ibu Yong Jun ingin menjodohkannya dengan sang putra. Ia sangat bahagia bila menemukan gadis seperti Kim Mi So. Namun Kim hanya tersenyum karena ia memang tak memikirkan hal sejauh itu. Sebelum berhenti dari perusahaan, Yong Jun memberikan sekretaris Kim waktu selama satu bulan untuk melatih Ji Ah dengan baik. Sejak mengutarakan niatnya untuk resign, kini sekretaris Kim memiliki waktu yang lebih lapang. Ia bisa bersantai tanpa harus terburu-buru pergi bekerja. Sementara itu, Yong Jun yang sudah tiba di kantor terlebih dulu ternyata mulai merasa kehilangan. Ketika melihat tempat duduk sekretarisnya yang kosong, ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Untuk memastikan apakah penyebab sekretaris Kim mengundurkan diri, Yong Jun menanyakan hal ini kembali padanya. Di sini sekretaris Kim mengatakan penyebab ia mengundurkan diri adalah karena usianya yang sudah menua. Kim berencana untuk memiliki sebuah keluarga agar tidak kesepian di masa tuanya nanti. Ketika pulang bekerja, sekretaris Kim melihat sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Ia pun tersenyum dan berharap memiliki keluarga yang begitu sempurna. Setibanya di rumah, terlihat sekretaris Kim yang juga kesepian karena ia memang hidup sendirian. Di malam yang sama, ternyata Yong Jun memikirkan semua perkataan sekretaris Kim. Jika alasannya mengundurkan diri adalah untuk berumah tangga. Ia kemudian segera menelpon dan menemui sekretaris Kim. Ia meminta gadis itu untuk mengurungkan niatannya. Namun, Kim tetap menolak karena suatu saat nanti pasti Yong Jun akan memecatnya. Saat itu Yong Jun menjawab jika ia menjamin Kim tidak akan pernah dipecat. Ia bahkan menyediakan semua yang Kim butuhkan seperti tempat tinggal mewah, mobil, hingga bersedia melunasi hutang keluarganya. Kim kembali menolak dan menjawab ia tidak ingin menua menjadi seorang sekretaris dan hidup sendirian. Mendengar hal tersebut, Yong Jun berkata jika ia bersedia menikah dengan Kim Mi So. Beberapa saat kemudian, Kim mendekatkan wajahnya pada Yong Jun. Ia mengira jika di malam itu Yong Jun sedang mabuk. Sementara itu, Yong Jun yang menerima penolakan secara tak langsung kembali menemui Yo Sik dan memberitahu apa yang terjadi pada keduanya. Awalnya, Yo Sik mentertawainya namun ancaman Yong Jun membuatnya terdiam beberapa saat. Yo Sik pun bertanya apakah Yong Jun membutuhkan sekretaris Kim hanya sebagai sekretaris atau wanita yang membuatnya tergila-gila. Setelah memikirkan perkataan tersebut, Yong Jun memutuskan jika Kim adalah orang yang sangat ia butuhkan. Kesokan harinya, Ji Ah pun memulai hari pertamanya di perusahaan tersebut. Namun, ia tidak bisa langsung menggantikan posisi sekretaris Kim karena ia harus mempelajari banyak hal. Oleh sebab itu, Yong Jun juga memberi sekretaris Kim untuk mengajarinya selama masa pengalihan jabatan. Di hari pertama bekerja, semua orang dengan senang hati menyambut kedatangan Ji Ah. Karena keduanya memiliki nama depan yang sama, nantinya mereka akan memanggil Ji Ah dengan sebutan sekretaris Kim. Di hari pertama ini, sekretaris Kim langsung mengajari Ji Ah dengan banyak hal. Mulai dari jadwal Yong Jun selama 6 bulan ke depan, daftar tamu, dan lain sebagainya. Ketika mengajari Ji Ah, sekretaris Kim teringat dengan awal-awal pertama ia bekerja dengan Yong Jun. Di mana saat itu, Yong Jun sangat keras kepadanya sehingga membuatnya tak tahan dan ingin segera berhenti. Awalnya Yong Jun mengizinkannya untuk berhenti. Namun, sekretaris Kim mengurungkan niatannya karena masih membutuhkan pekerjaan. Saat sedang berhayal, tiba-tiba Yong Jun datang dan mengira Kim sedang bermalas-malasan. Di sini ia menjelaskan jika ia sudah melakukan serah terima jabatan tanpa sepengetahuan Yong Jun. Mendengar hal itu, Yong Jun sedikit kesal dan tak mau menerima tawaran bantuan dari sekretarisnya lagi. Yong Jun yang belum bisa melepaskan Kim kembali memanggil gadis itu ke dalam ruangan dan bertanya rencana apakah yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat. Sebagai seorang pekerja keras dan ulat, sekretaris Kim rupanya sudah menyiapkan segala kebutuhan Yong Jun saat ia sudah tidak ada di kantor nantinya. Beralih dari adegan tersebut, semua rekannya di kantor menyambut kedatangan Ji Ah dengan suka cita. Setelah mereka bekerja, mereka pun berencana mengadakan makan malam bersama di sebuah restoran kecil. Namun, tanpa diduga, saat mereka sedang berpesta, tiba-tiba Yong Jun datang dan mengacaukan suasana pesta itu. Setelah makan-makan, mereka juga berencana untuk pergi ke karaoke tanpa mengajak Yong Jun. Namun, bongsera yang saat itu sedang mabuk keceplosan yang akhirnya membuat Yong Jun ikut bersama mereka. Awalnya, mereka hanya mampu menyawarum karaoke yang kecil dan sempit. Yong Jun yang merasa tak nyaman dengan tempat tersebut, akhirnya menyawarum yang lebih luas dan mewah. Setelah acara selesai, Yong Jun menawarkan diri untuk mengantarkan Kim pulang. Namun, di sini ia membuat kesalahan dengan menyompongkan kebaikan yang pernah ia lakukan. Ia merasa telah melakukan hal besar dan membuat Kim akan bekerja kembali dengannya. Mendengar hal ini, Kim pun kesal dan mengatakan, jika apa yang atasannya lakukan ternyata tidaklah tulus. Obrolan keduanya tetap berlanjut bahkan sampai Kim masuk ke dalam rumahnya. Saat itu, Yong Jun masih saja terus mengganggu Kim dengan membesar-besarkan semua jasanya. Melihat hal ini, Kim pun dibuat kesal. Ia mengatakan, selama 9 tahun ini, Yong Jun hanya memperdulikan dirinya tanpa melihat orang lain. Selama bersama Yong Jun, ia bahkan tak punya waktu untuk dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Tuan Lee akhirnya berpamitan. Kesokan harinya, Yong Jun kembali bersiap ke kantor. Saat mengikat dasi, ia pun kembali teringat bagaimana pertama kalinya Sekretaris Kim mengurus dirinya dengan baik. Tak ingin teringat dengan hal tersebut, akhirnya Yong Jun memutuskan untuk tidak menggunakan dasinya. Setibanya di kantor, Sekretaris Kim yang melihat penampilan Yong Jun berantakan, segera mendekati dan menawarkan bantuan. Namun sayangnya, Yong Jun menolak karena masih teringat dengan kejadian semalam. Di hari yang sama, Yong Jun pun melihat perkembangan perusahaan. Berkat kerja keras, Sekretaris Kim beberapa waktu lalu, produk terjual dengan baik karena hal ini populer di kalangan pemuda. Saat itu, Yong Jun pun menanyakan sesuatu pada Ji Ah sebagai Sekretaris barunya. Namun Ji Ah tidak bisa menjawab pertanyaan Yong Jun yang membuat pria itu kesal dan menyalahkan Sekretaris Kim karena tidak mengajarinya dengan baik. Tak lama kemudian, Yong Jun memanggil Ji Ah datang ke ruangannya. Bukan untuk bekerja, namun untuk membuat Sekretaris Kim merasa jemburu. Ia mengatakan selama satu bulan ke depan, Ji Ah tidak perlu bekerja untuknya. Namun membantu Sekretaris Kim dan berpura-pura berlatih bersamanya. Setelah bekerja, Sekretaris Kim pergi bersama teman-temannya. Namun di saat yang bersamaan, mereka harus mengisi survei untuk kepentingan perusahaan. Akan tetapi, survei tersebut berisi hal-hal pribadi yang isinya tak jauh dari acara kencan. Setelah mengisi survei tersebut, tiba-tiba Sekretaris Kim menerima pesan dari Yosik yang memintanya untuk datang ke suatu tempat. Setelah cukup lama menunggu di tempat yang menurutnya sepi, betapa terkejutnya Kim Mi So saat lampu di sekitarnya menyala dengan berbagai warna, disertai air mancur yang sangat indah. Namun yang lebih mengejutkan adalah kedatangan Yong Jun di malam itu. Ternyata setelah membaca isi survei yang dilakukan perusahaan, Yong Jun diam-diam ingin mewujudkan kencan yang selama ini diimpikan oleh Sekretarisnya. Yong Jun sengaja menyewa tempat bermain tersebut untuk menghabiskan malam bersama Kim Mi So. Keduanya menaiki seluruh arena bermain yang terbilang ekstrim dan mengira Kim Mi So sangat menikmatinya. Yong Jun kemudian membawa Kim makan di restoran yang sudah ia sewa. Kemudian membawanya menaiki kapal menuju tengah danau untuk menyaksikan pesta kembang api. Di sini terlihat Kim sangat bahagia di malam itu. Tak lama kemudian Yong Jun mengantarkan Kim pulang. Setibanya di depan rumah, Yong Jun memberikan sebuah boneka beruang besar. Di sini Kim menyadari jika atasannya telah membaca survei dan mencoba untuk mewujudkan semua impiannya. Kim teringat di dalam surveinya ia juga menginginkan sebuah ciuman romantis di depan rumahnya. Dan hampir saja Yong Jun melakukan hal tersebut. Di dalam boneka itu juga terdapat sebuah kalung. Sekretaris Kim segera menemui Yong Jun dan berkata jika ia tidak menuliskan hal tersebut di dalam survei. Namun Yong Jun mengatakan jika ia memang sengaja memberikan kalung itu agar terlihat maksimal. Setelah pulang bekerja, sekretaris Kim ternyata memiliki jadwal lain, yaitu kencan buta dengan seorang presenter TV bernama Park Byung Hyun. Cukup lama Kim menunggu pria itu dan ternyata pria tersebut jauh lebih tua darinya. Byung Hyun mengajak Kim miso makan di sebuah restoran kecil yang sangat sempit. Bahkan orang-orang di sana membuat kencan pertama keduanya sangat berantakan. Melihat Byung Hyun yang tidak maksimal membuat Kim miso pun teringat kembali momen tadi malam saat Yong Jun memperlakukannya dengan sangat baik. Ketika keduanya sedang berkencan, ternyata teman-teman Kim melihat keduanya dan mengirimkan kabar ini ke grup kantor. Yong Jun yang mendengar kabar tersebut segera menyusul ke tempat itu. Tanpa diduga, saat itu Yong Jun melihat sekretaris Kim sedang memperbaiki dasi Byung Hyun. Yong Jun segera menegurnya dan memarahi sekretarisnya itu. Yong Jun menyembunyikan rasa cemburunya dan membawa masalah kantor di depan sekretaris Kim. Ia mengatakan bisa-bisanya sekretaris Kim berkencan di saat mereka sedang mempersiapkan kompetisi olahraga tahunan. Kesokan harinya, sekretaris Kim kembali bekerja seperti biasa. Saat itu, ia melihat Ji Ah sedang asik membawa buku karya Morpheus. Morpheus merupakan seorang novelis Korea terkenal yang saat ini tinggal di Perancis. Ji Ah dan Mi So rupanya sangat menyukai karya-karya Morpheus yang membuat keduanya langsung akrab karena memiliki hobi yang sama. Bahkan keduanya terlihat satu tim saat kompetisi olahraga tahunan perusahaan. Ketika keduanya sedang bersiap, tiba-tiba Yong Jun berteriak dari ruangannya. Ternyata, saat itu Yong Jun terlihat ketakutan setelah melihat kabel-kabel yang terlilit. Sekretaris Kim yang melihat hal itu segera mengambil kunting dan membereskan ikatan kabelnya. Ji Ah mengaku jika dirinya lah yang mengikat kabel tersebut. Alih-alih membuat Yong Jun bangga, rupanya Ji Ah malah membuat Yong Jun trauma. Setelah kejadian itu, sekretaris Kim meminta maaf dan memastikan jika hal seperti ini tak akan terulang lagi. Namun Yong Jun mengatakan, jika sebentar lagi Kim akan pergi, lalu bagaimanakah ia bisa memastikan hal tersebut? Mendengar ucapan Yong Jun, Kim akhirnya menyadari jika selama ini Yong Jun sangat membutuhkannya. Tak lama setelahnya, mereka pun pergi ke aula karena sebentar lagi kompetisi olahraga tahunan akan segera dimulai. Saat itu, banyak cabang olahraga yang akan dimainkan oleh para karyawan. Sementara Yong Jun hanya menonton mereka dari kejauhan. Ia diam-diam mencoba untuk memperhatikan setiap langkah sekretaris Kim. Awalnya Yong Jun terlihat sangat bahagia hingga olahraga lari tiga kaki dilakukan. Olahraga ini adalah olahraga yang dilakukan berpasangan. Nantinya kaki keduanya akan diikat, kemudian akan berlari ke garis finis. Saat itu, sekretaris Kim berpapasan dengan seorang pria tampan bernama Tuan Ko. Kaki keduanya pun diikat yang membuat Yong Jun merasa jemburu. Sebelumnya, Tuan Ko juga mencoba untuk mendekati sekretaris Kim. Namun, rasa jemburu Yong Jun semakin meningkat saat olahraga tiga kaki itu dilakukan. Singkat cerita, Tuan Ko dan sekretaris Kim memenangkan cabang olahraga ini. Semua orang berteriak meminta keduanya untuk segera berkencan. Mendingan hal ini, Yong Jun semakin jemburu dan ingin meninggalkan tempat tersebut. Namun, tanpa diduga, ia justru terjatuh dan kakinya terkilir. Kim segera menemui atasannya dan mencoba untuk memeriksa kondisi kakinya. Namun, saat itu, ia justru melihat bekas luka di kaki Yong Jun. Bekas luka tersebut sepertinya ada hubungannya dengan trauma yang sering Yong Jun alami. Karena Yong Jun tak mau dibawa ke dokter, Kim Mi So akhirnya mencoba mengompres luka itu. Di sini, Yong Jun menyindir jika ia terlalu dekat dengan Tuan Ko. Namun, Kim Mi So berkata jika hal itu tidak masalah, asalkan demi kemenangan. Mendengar ucapan sekretarisnya, Yong Jun menantangnya dan mendekatkan tubuhnya pada gadis itu. Tetapi, Kim tetap dengan pendiriannya. Hingga akhirnya, Yong Jun kesal dan menarik tubuh Kim yang akhirnya menindihnya. Kim Mi So segera menjauhkan dirinya dari tubuh Yong Jun dan meminta Yong Jun untuk segera beristirahat. Namun, ketika sedang tertidur, tiba-tiba Yong Jun kembali bermimpi buruk. Terlihat ada seorang wanita menyeramkan yang menyekapnya di dalam sebuah ruangan. Mimpi buruk ini bukanlah yang pertama kali. Namun, di beberapa adegan sebelumnya, Yong Jun juga mengalami hal yang sama. Lalu, apakah ada keterkaitan antara mimpi buruk dengan luka di kakinya? Masih menjadi misteri. Beberapa saat kemudian, Yong Jun menerima telpon dari seseorang. Namun, terlihat jika ia tidak menyukai orang tersebut. Ternyata orang yang menelpon Yong Jun adalah Lee Song Yun, kakak kandungnya. Song Yun tak lain adalah Morpheus, novelis terkenal yang saat ini tinggal di Perancis. Tujuan Song Yun menghubungi adiknya adalah untuk memberitahu kepulangannya ke Korsel. Namun, terlihat Yong Jun sama sekali tidak bahagia dengan kepulangan kakaknya, karena keduanya tidak memiliki hubungan yang baik. Saat Sekretaris Kim pulang ke rumah, tanpa sengaja ia bertemu dengan Morpheus yang saat itu belum ia kenali. Morpheus tanpa sengaja menabraknya dan mengingkat tali sepatunya. Kesokan harinya, Sekretaris Kim kembali ke kantor dan bekerja seperti biasa. Namun, kali ini ia mendengar kabar buruk karena pusat seni memajukan tanggal Grand Opening mereka secara tiba-tiba. Perusahaan yang meng-handle pusat seni tersebut langsung heboh karena persiapan yang belum matang. Dalam waktu singkat, mereka harus menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan pusat kesenian tersebut. Mendengar hal ini, Ji Ah pun menyarankan agar mereka membuat pameran buku dengan mengundang Morpheus. Hal ini tentunya akan menarik banyak orang untuk datang ke sana. Sekretaris Kim segera bergerak cepat untuk mencari nomor HP Morpheus. Hingga pada saat ia sedang keluar, tanpa sengaja ia kembali bertemu dengan orang itu untuk kedua kalinya. Morpheus sempat meminta nomor HP Sekretaris Kim, namun saat itu gadis itu tak mau memberikan nomornya pada pria yang belum dikenal. Singkat cerita, Sekretaris Kim menemui seorang wanita yang pernah mengurus masalah yang sama untuk meminta nomor HP Morpheus. Awalnya si wanita ini tak mau memberikan nomor HP-nya dengan alasan pribadi. Setelah memberikan sedikit ancaman, akhirnya wanita tersebut bersedia memberikannya. Pada malam harinya, Sekretaris Kim segera menghubungi Morpheus dan menanyakan persetujuannya dalam acara tersebut. Setelah urusannya selesai, ia kembali ke kantor dan menemui Yongjun. Keduanya meminta karyawan lain untuk mengurus hal yang berkaitan dengan acara pembukaan pusat kesenian. Setelahnya keduanya pun pergi ke perpustakaan untuk mengecek beberapa buku yang dibutuhkan. Setibanya di sana, listrik tiba-tiba padam yang membuat keduanya harus berhenti melakukan pengecekan. Di kegelapan tersebut, Sekretaris Kim mengambil sebuah buku favoritnya dan mencoba membacanya dengan bantuan seantar ponsel. Terlihat saat itu, Yongjun diam-diam memperhatikan wajah Kim dengan tatapan yang tidak biasa. Karena sudah cukup lama di ruangan tersebut dan listrik belum kunjung menyala, akhirnya keduanya pun segera meninggalkan perpustakaan. Kepulangan Sungyeon ke Korea tentunya membuat kedua orang tuanya sangat bahagia. Oleh sebab itu, kedua orang tuanya berencana mengadakan makan malam keluarga. Namun sayangnya Yongjun menolak jika harus melihat kakaknya. Tak punya pilihan lain, sang ibu pun segera menemui Sekretaris Kim dengan membawakan hadiah diur untuknya. Ia sengaja meninggalkan tasnya bersama Sekretaris Kim. Di sini sang ibu berencana membuat Yongjun kembali ke rumah dengan bantuan gadis itu. Karena Kim satu-satunya orang yang Yongjun dengarkan. Wanita itu meminta agar Sekretaris Kim mengantarkan tas tersebut ke rumahnya. Awalnya Yongjun menolak, namun berkat Sekretaris Kim, akhirnya pria itu mau pulang ke rumah. Orang tua keduanya pun menyambut kedatangan Yongjun dengan suka cita. Namun terlihat jika Yongjun dan Sungyeon sama sekali tak bisa akrab bahkan di meja makan. Setelah jamuan selesai, Sungyeon mengajak adiknya untuk berbicara empat mata. Di sini keduanya membicarakan luka masa lalu dan Sungyeon sudah memaafkan adiknya. Berbeda dengan Yongjun yang tak mau berdamai sama sekali. Sungyeon akhirnya kesal hingga terjadi pertengkaran di antara keduanya. Tak lama kemudian sang ibu dan ayahnya datang dan menangisi perbuatan keduanya yang sering kali berkelahi. Saat itu Yongjun terlihat kebingungan dan tak tahu harus kemana. Tak punya pilihan, Yongjun akhirnya pergi menuju ruah Sekretaris Kim. Saat itu Sekretaris Kim baru pulang berbelanja. Melihat wajah Yongjun yang terluka, ia pun segera mengajak pria itu ke dalam dan membersihkan luka tersebut. Akan tetapi sebelum pergi, Kim lupa membereskan kamarnya sehingga meminta Yongjun untuk menunggu terlebih dulu. Setelah selesai membersihkan luka Yongjun, Kim berencana memasak ramion untuk keduanya. Yongjun yang tak bisa diam menunggu melihat-lihat isi kamar gadis itu hingga akhirnya mencoba memegang boneka yang ia berikan pada Kim. Kim yang menyembunyikan sesuatu di bawah boneka tersebut langsung berlari menjegahnya hingga membuat ia terjatuh dan kembali menindih tubuh Yongjun. Saat itu keduanya hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, Kim segera bangkit dan kembali ke dapur untuk melanjutkan aktivitas memasaknya. Setelah ramion tersebut dimasak, keduanya menikmati menu sederhana itu. Saat itu Yongjun memuji masakan Kim dan berkata jika masakan buatannya sangat tak lezat. Setelah perbincangan singkat itu, Yongjun akhirnya pergi dari rumah Sekretaris Kim. Yongjun kembali menemui sahabatnya Yosik dan membicarakan apa yang telah terjadi di antara keduanya. Dari cerita Yongjun, ia pun beranggapan jika Sekretaris Kim menyukai atasannya itu. Karena mengajak seseorang makan ramion merupakan simbol dan ungkapan ajakan berpacaran. Yongjun yang menerima informasi mentah-mentah itu dari rekannya pun langsung kegeeran. Ia beranggapan jika Sekretaris Kim memang benar menyukainya. Kesokan paginya, ia menjemput Sekretaris Kim yang membuat Sekretaris Kim heran dengan sikap atasannya itu. Sejak hari itu terlihat perubahan sikap Yongjun. Ia terlihat lebih bersemangat dan ramah kepada karyawannya. Sampai-sampai membuat mereka heran apa yang telah terjadi pada atasannya. Pada saat Sekretaris Kim sedang bekerja, Ji Ah mengatakan jika Kim kedatangan seorang tamu yang menunggunya di lobi. Namun tamu tersebut tidak memberitahu identitasnya. Yang membuat Sekretaris Kim segera mengingatkan Ji Ah agar lain kali menanyakan identitas tamu yang datang berkunjung. Tak lama setelah itu, Kim langsung turun dan bertemu orang yang sudah menunggunya. Ternyata tamu yang Ji Ah maksud adalah orang yang pernah meminta nomor HP-nya beberapa waktu lalu. Awalnya Sekretaris Kim marah karena pria tersebut mengunjunginya di jam bekerja. Namun setelah Sung Yeon mengatakan jika dirinya adalah Morpheus, barulah Kim meminta maaf karena bersikap yang kurang baik. Saat itu Sung Yeon mengajak Kim ke sebuah restoran dekat kantor. Di meja keduanya terdapat vas bunga yang membuat Kim merasa tak nyaman. Sung Yeon langsung paham jika Kim alergi bunga dan segera meminta waitress menjauhkan vas tersebut. Melihat Morpheus yang sangat pekat terhadap dirinya membuat Kim merasa terharu. Di sini juga terlihat perbedaan antara Yong Joon dan Sung Yeon. Jika Yong Joon hanya memikirkan dirinya sendiri berbeda dengan kakaknya yang peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Di lain tempat terlihat Yong Joon dan Yo Sik juga berada di sebuah restoran. Yo Sik bertanya bagaimana kehubungannya dengan Sekretaris Kim. Namun saat itu Yong Joon menjawab belum menyampaikan perasaannya. Sesaat kemudian Yong Joon teringat dengan perkataan Sekretaris Kim yang ingin hidup normal dan sederhana. Oleh sebab itu ia pun berencana untuk mengajak Sekretaris Kim ke restoran sederhana. Namun memiliki nuansa yang mewah. Ia mencoba untuk menanyakan pada karyawan apakah mereka mengetahui tempat seperti itu. Namun sayangnya dari banyak nyasaran tak ada satupun yang diterima oleh Yong Joon. Akhirnya Yong Joon berniat untuk mencari sendiri tempat yang ia inginkan. Tak lama setelah itu Yong Joon meminta Sekretaris Kim untuk datang ke ruangannya. Dan meminta Kim untuk datang ke restoran tersebut nanti malam. Sekretaris Kim yang sepertinya tahu jika Yong Joon akan mengukapkan perasaannya pun segera bersiap. Ia membeli baju mahal untuk pertemuan spesial itu. Kim juga berdandan dengan riasan terbaiknya. Malam harinya ia pun segera menuju restoran yang dimaksud. Namun saat di perjalanan, Sung Yeon menelponnya dan memintanya untuk bertemu sebentar. Tujuan Sung Yeon bertemu dengan Kim adalah untuk memberitahu jika ia bersedia dalam acara yang Kim adakan. Kim yang tak bisa menolak pun menyetujui permintaan Sung Yeon. Namun ia mengingatkan jika ia tak punya banyak waktu. Kim kemudian meminta Sung Yeon untuk bertemu di depan restoran tersebut. Sementara itu, Yong Joon sudah sampai di sana dan menunggu kedatangan Sekretaris Kim. Agar semuanya terlihat sempurna, ia meminta waiters untuk menyediakan kue dan minuman. Dengan perpaduan kue dan minuman tersebut, ia merasa acaranya akan sangat romantis. Karena Sekretaris Kim yang tak kunjung datang, akhirnya Yong Joon berinisiatif sendiri untuk menjemputnya di depan restoran. Betapa terkejutnya ia saat melihat Kim sedang berbicara dengan kakaknya. Betapa terkejutnya Sung Yeon saat melihat Kim sedang berbicara dengan kakaknya. Melihat Sung Yeon yang memberinya buku, Yong Joon segera mendekati keduanya dan merampas buku tersebut karena akan mengembalikannya pada Sung Yeon. Yong Joon segera menarik Kim agar masuk ke dalam restoran dan memarahinya karena tak memberitahu. Namun Kim menjawab tak ada gunanya memberitahu Yong Joon jika acara tersebut belum fix sepenuhnya. Mendengar jawaban Kim, Yong Joon memintanya untuk menghentikan acara itu. Saat ditanya apa alasannya, Yong Joon hanya menjawab tidak semua hal harus ia jelaskan pada Sekretarisnya. Di saat yang bersamaan, Kim juga bertanya apakah hal penting yang ingin Yong Joon sampaikan. Namun Yong Joon yang sudah terlanjur marah berkata jika tak ada sesuatu yang penting sama sekali. Kim yang kecewa karena sudah berharap terlalu banyak akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Setelah pulang dari restoran, Yong Joon berencana untuk meminta maaf pada garis itu. Namun ia yang sudah dibalut rasa gengsi mengurungkan niatannya. Di malam yang sama, ia juga menanyakan apakah maksud Sung Yeon datang ke perusahaannya. Namun Sung Yeon menjawab, ia datang ke sana untuk membantu perusahaan atas permintaan Sekretaris Kim. Ia juga menyadari jika Yong Joon takut kehilangan Sekretarisnya. Namun Yong Joon mengelak dan berkata jika Sung Yeon dapat melakukan apapun yang ia mau dengan gadis itu. Kesokan harinya saat di kantor, Yong Joon kembali meminta Kim ke ruangannya untuk meminta maaf secara langsung. Namun Kim memotong pembicaraan dan berkata jika kejadian semalam adalah salah paham. Ia juga memperingatkan Yong Joon agar tidak melampaui batas. Setelah kejadian itu, Yong Joon mulai merasa bersalah pada Sekretaris Kim. Ia mencoba untuk mendekati gadis itu namun selalu gagal. Hingga akhirnya tersebar kabar jika Morpheus si novelis terkenal adalah kakak sulung dari Yong Joon. Mereka pun curiga dengan kemunculan putra sulung pemilik perusahaan tersebut dan memprediksi sesuatu hal besar akan terjadi. Mendengar hal itu, akhirnya Kim sadar jika Yong Joon tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakak kandungnya. Sejak saat itu, Kim merasa tak enak hati. Ia kemudian menemui Yong Joon dengan perasaan bersalah dan mengatakan jika tujuannya mengundang Morpheus adalah untuk menguntungkan Yong Joon. Namun rupanya ia salah paham dan menyadari reaksinya sangat emosional. Sikap Yong Joon terhadap Kim membuat Kim semakin kebingungan karena terkadang Yong Joon sangat baik kepadanya dan berubah dalam waktu singkat. Hal ini juga yang membuat Kim galau mengenai perasaan Yong Joon. Ternyata perubahan sikap Yong Joon belakangan ini yang tiba-tiba kasar dikarenakan kemunculan Sung Yeon, putra sulung ketua Lee. Yong Joon dan kakaknya diketahui tidak akur. Setelah menyadari hal ini, Kim merasa bersalah dan meminta maaf pada atasannya. Setelah kejadian ini, Yong Joon kembali memanggil Kim ke ruangan dan mengatakan jika ia tidak akan membuat gadis itu kebingungan lagi. Ia pun mencoba untuk menguntarakan perasaannya dengan cara mencium Kim Mi So. Namun pada saat Yong Joon ingin mencium gadis itu, tiba-tiba ia teringat dengan kejadian masa lalu yang membuatnya trauma. Yong Joon secara spontan mendorong tubuh Kim menjauh darinya. Kim yang kesal lalu mengatakan jika Yong Joon hanyalah seorang narsistik yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Yong Joon mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun Kim yang sudah telanjur kecewa tak mau mendengarkan penjelasannya. Ia pun akhirnya meminta cuti esok hari dan segera meninggalkan ruangan itu. Setelah bekerja, Kim menemui kedua saudarinya dan menceritakan apa yang telah terjadi di kantor. Kakaknya yang sejak awal tidak menyukai Yong Joon pun mengatakan bisa saja Yong Joon mengalami kelainan seksual akibat trauma dengan para wanita. Pada malam harinya Yong Joon masih kepikiran dengan kejadian tadi siang dan mencoba untuk menghubungi sekretaris Kim. Pada malam harinya Yong Joon masih kepikiran dengan kejadian tadi siang. Ia mencoba untuk menghubungi sekretaris Kim dan meminta maaf. Kesokan harinya, Kim berencana untuk menikmati masa cuti. Ia mencoba menghubungi beberapa teman dan mengajak mereka menikmati hari itu. Namun ia baru ingat, jika ia tidak punya teman dekat yang bisa diajak jalan-jalan. Kim akhirnya hanya berputar di taman sambil melihat anak-anak yang sedang bermain. Ia pun sempat kepikiran, beginikah kehidupannya jika ia sudah tidak bekerja lagi. Melihat anak-anak tersebut, Kim teringat dengan satu kasus penculikan yang terjadi 24 tahun lalu. Ia kemudian mencoba menghubungi kembali reporter yang sempat kencan buta dengannya. Kim menawarkan diri untuk mencari tahu kasus penculikan tersebut. Sementara itu di lain tempat terlihat Tuan Yang ditugaskan menggantikan sekretaris Kim selama ia cuti. Kim meminta Tuan Yang mengerjakan semua pekerjaannya termasuk memakai kandasi pada Yongjun. Tentu saja Yongjun yang risih menolak tawaran itu. Di saat yang bersamaan, Yongjun rupanya merasa kesepian karena Kim tidak datang bekerja. Ia meminta Ji Ah untuk membatalkan semua jadwalnya dan akan pergi menemui Kim. Sementara Kim yang baru pulang dari taman melihat ponselnya karena saat itu tak ada satupun yang membalas pesannya. Ia dikejutkan dengan kemunculan Tuan Li yang ternyata sudah berada di depan rumahnya. Karena saat itu Kim memiliki waktu luang, Yongjun menawarkan akan mengajaknya ke beberapa tempat mewah. Namun Kim menolak dan berkata, Jika hari itu adalah miliknya sehingga ia sendirilah yang harus mengatur jadwal kemanapun ia pergi. Mendengar hal ini, Yongjun setuju dan akan mengikuti kemanapun Kim membawanya. Pertama, Kim mengajak Yongjun berkeliling dengan menggunakan bus kota. Yongjun yang tak biasa menaiki transportasi umum terlihat kesulitan, bahkan sampai menjadi bahan tertawaan penumpang lain. Kim kemudian mengajaknya ke sebuah kedai kecil yang hanya menyediakan menu kulit. Restoran kulit ini mengingatkan Kim pada kejadian masa lalu, di mana saat itu keluarganya terlilit hutang dan tak mampu memesan daging. Setelahnya keduanya terlihat bermain mesin capit. Di sini Yongjun sangat ingin membuat Kim bahagia dengan mencoba memenangkan permainan tersebut. Namun setelah mencoba berulang kali, Yongjun sama sekali tak bisa mendapatkan satupun boneka. Karena hari sudah malam, Yongjun akhirnya mengantar Kim ke rumahnya. Kesokan paginya, ketika Kim ingin pergi bekerja, ia menerima balasan dari reporter dan memberitahu kasus penculikan yang terjadi puluhan tahun silam. Rupanya kasus tersebut menimpa putra sulung pemilik perusahaan Yamyung. Itu berarti orang yang dimaksud adalah Sung Yeon, kakak dari Yongjun. Namun Kim merasa dengan janggal, karena beberapa waktu lalu, Yongjun mengatakan jika ia juga memiliki kenangan yang buruk pada saat masih sekolah dasar. Kim juga teringat dengan bekas luka di kaki Yongjun. Ia pun penasaran apakah anak yang ia cari selama ini adalah Yongjun. Di hari itu pun, Kim kembali bekerja. Namun saat melewati ruangan Yongjun, ia menata pria itu dengan tatapan yang dalam. Sejak saat itu, Kim juga menjadi sangat penurut dan lembut. Yang membuat Yongjun heran dengan perubahan sikap sekretarisnya. Yongjun mengira apa yang ia lakukan semalam berhasil membuat Kim terpana. Agar membuat Kim semakin menyukainya, Yongjun kembali ke tempat mainan capit boneka dan berusaha memenangkan permainan tersebut. Setelah berhasil, ia pun memberikan hadiah itu kepada Kim. Awalnya Yongjun mengira Kim terharu karena berhasil memenangkan permainan mesin capit. Namun ternyata, Kim terharu karena merasa telah menemukan orang yang telah menolongnya. 24 tahun lalu, Kim dan seorang bocah yang mengaku bernama Lee Song Yeon diculik di sebuah bangunan. Bocah yang melihat Kim ketakutan itu pun menenangkannya dengan memberikan coklat karamel. Kim yang masih ketakutan tak bisa melangkah. Namun akhirnya, bocah pria itu kembali menenangkannya dan berkata jika Kim harus berpura-pura melewati laba-laba. Dari sinilah asal mula Kim fobia dengan laba-laba. Telah lama kemudian, Ji Ah mengatakan pada Kim jika Morpheus menulis sesuatu di dalam blognya. Dengan segera, Kim membaca tulisan tersebut. Ternyata tulisan itu berisi Morpheus atau Sung Yeon yang mengalami kejadian pahit saat masih kecil. Saat itu, ia diculik dan dibawa ke sebuah bangunan kosong di gang sempit. Setelah membaca tulisan itu, Kim sangat syok dan dugaannya jika anak yang membantunya adalah Yongjun ternyata salah besar. Kim yang masih belum yakin dengan apa yang ia tahu segera bertanya pada Yongjun. Terutama tentang bekas luka yang ada di kakinya. Yongjun baru tersadar jika penyebab Kim menatapnya dalam-dalam sepanjang hari adalah karena merasa menemukan anak yang selama ini ya jari. Untuk menghilangkan keraguan Kim, Yongjun berkata jika bekas luka tersebut tidak ada hubungannya dengan teman masa kecilnya. Tak lama setelah itu, Sung Yeon datang menemui Kim untuk meminta maaf karena ia tidak memberitahu jika dirinya dan Yongjun adalah bersaudara. Berdasarkan tulisan yang ia baca dan penjelasan dari Yongjun, kini Kim yakin jika orang yang menolongnya adalah Sung Yeon. Namun sayangnya Sung Yeon tak mengingat kejadian tersebut. Ia merasa ingatannya hilang setelah mengalami trauma atas penculikan itu. Sejak saat itu Yongjun mulai kembali bersikap dingin pada sekretaris Kim, namun keduanya tetap harus profesional dalam masalah pekerjaan. Malam itu Yongjun meminta Kim ke ruang perpustakaan untuk memastikan buku-buku kebutuhan pameran nanti. Ketika sedang memeriksa sebuah buku, sekretaris Kim menemukan sebuah CV saat ia melamar pekerjaan dulu. Kim pun heran mengapa Yongjun memilihnya, padahal kandidat lain memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Rupanya Yongjun mendengar perkataan tersebut dan menjawab. Ia menerima Kim menjadi sekretarisnya karena Kim adalah teman masa kecilnya. Sontak Kim menjadi heran dengan jawaban tersebut. Yongjun segera mengalihkan pembicaraan dan berkata, jika saat itu belum tentu kandidat dengan kualitas tinggi mau bertahan dengannya. Lagi-lagi Kim mengira jika ada alasan spesial Yongjun memilihnya. Namun dari jawaban pertama dapat dilihat jika Yongjun seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Pada akhirnya Kim yakin jika orang yang ia cari selama ini adalah Lee Song-yeon. Beberapa saat kemudian ia dan Sung-yeon pun kembali bertemu di sebuah restoran. Di sini Kim mencoba mengingatkan jika saat penculikan terjadi, saat itu ia bersama Sung-hyun. Sung-yeon juga mengatakan jika ia mendengar kabar Kim sudah lama mencarinya dan mengira pocah tersebut adalah cinta pertama Kim. Namun Kim yang merasa malu mencoba mengelak dan tidak membenarkan hal tersebut. Tujuan Kim bertemu dengan Sung-yeon adalah untuk memastikan apakah Sung-yeon mengingat kejadian tersebut. Karena Sung-yeon mengaku tidak mengingat apapun soal hal itu. Akhirnya Kim menawarkan bantuan untuk mengingatnya dengan bantuan buku harian yang ia tulis. Ia berharap dengan membaca buku harian tersebut Sung-yeon kembali mengingat kejadian itu. Sementara itu Yongjun yang merasa kehilangan Kim karena tak ada di tempatnya segera menyusul keduanya di restoran. Ia memarahi Kim padahal sebelumnya gadis itu sudah meminta izin. Saat itu Yongjun meminta Kim untuk ikut bersamanya. Keesokan harinya Kim dan Sung-yeon terlihat bersama karena berjanji akan kembali ke lokasi keduanya diculik. Saat keduanya sedang bertemu tiba-tiba Yo-sik yang sedang bersama Yongjun melihat keduanya. Agar tidak terjadi kekacauan akhirnya Yo-sik pun menutup mata Yongjun dan membiarkan kedua orang itu pergi. Singkat cerita, Kim dan Sung-yeon pun kembali ke lokasi penyekapan. Namun pada saat itu, Sung-yeon sama sekali tidak mengingat apapun. Akhirnya keduanya pergi ke restoran untuk mengobrol. Saat itu Sung-yeon berkata penyebab ia mengalami hal itu karena ulah Yongjun yang tak lain adalah adik kandungnya. Sejak saat itu, ia sangat membenci saudaranya. Di saat yang bersamaan, Yongjun rupanya tahu jika keduanya sedang bersama. Akhirnya Yongjun segera meminta Kim untuk segera pulang karena ada urusan darurat. Urusan darurat yang ia maksud adalah Yongjun mengaku ia sangat lapar dan ingin makan merebus. Di sini Yongjun terang-terangan soal hubungan keduanya yang tanpa status tapi saling menyukai. Namun di malam itu, Kim menolaknya karena masih ingin menggali ingatan soal teman masa kecilnya. Lagian, ia merasa Yongjun adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri. Keesokan harinya kantor diliburkan karena semua karyawan sedang dalam perjalanan workshop sembari hiling. Mereka telah menyiapkan segala jenis kebutuhan saat workshop nantinya. Ketika semua sedang pergi, rupanya Yongjun gabut sendirian di rumah dan tak tahu harus melakukan apa. Akhirnya ia pun menelpon Tuan Yang dan meminta pria itu mengantarkannya ke lokasi workshop yang dimaksud. Melihat kemunculan Yongjun yang datang secara tiba-tiba membuat para karyawan merasa jika rencana hiring mereka akan berantakan. Berniat ingin bersenang-senang namun dipastikan mereka akan menjadi lebih tegang. Awalnya Yongjun meminta mereka melakukan workshop untuk memikirkan visi misi perusahaan. Namun mereka yang sejak awal terlihat santai akhirnya dibuat pusing. Tak lama kemudian Yongjun meminta mereka untuk segera berkumpul. Namun ia yang tidak mood dan hanya ingin melihat Kim menyudahi acara tersebut. Ia meminta mereka untuk menikmati waktu luang. Sontak para karyawan akhirnya bersorak gembira. Beberapa saat kemudian J.A. mengacaukan suasana dengan berkata jika mereka sebenarnya punya agenda lain. Yakni mencari pita kuning di dalam hutan. Semua akan terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari dua orang. Mendengar hal tersebut Yongjun mengambil kesempatan ini. Ia meminta agar satu kelompok dengan Kim. Singkat cerita Yongjun dan Kim mulai memasuki hutan demi mencari pita kuning yang dimaksud. Namun keduanya kembali berdebat saat Sungyeon menelpon gadis itu. Yongjun mengingatkan agar tidak mengganggu Kim dan meminta Kim hanya berfokus pada orang yang mencintainya. Namun Kim tetap menolak dan masih bersikeras ingin mengingat kejadian di masa lalu. Saat Kim mencoba meninggalkan Yongjun, tiba-tiba hujan pun turun. Ia kemudian membawa Kim ke tempat yang aman untuk bertaduh. Di tempat itu Yongjun berkata jika sebenarnya ia takut terkena flu. Kim menyadari jika kondisi tubuh bosnya tidak cukup kuat dalam cuaca ekstrim. Beberapa saat kemudian, Kim melihat ke atas dan melihat sarang laba-laba yang membuatnya sangat ketakutan. Dengan segera Yongjun membersihkan sarang laba-laba tersebut. Untuk menenangkan Kim, Yongjun memberikan sebuah permen karamel. Hal ini kembali mengingatkan Kim di mana teman masa kecilnya yang menyelamatkannya dan juga memberikan permen ketika ia sedang terancam. Malam harinya Yongjun dan Kim kembali ke penginapan. Melihat keduanya pulang terlalu malam membuat teman-temannya curiga. Jika Kim dan bosnya makan enak tanpa mengajak mereka. Namun saat kembali ke sana, keduanya malah kelaparan dan harus makan mie instan. Karena semua persediaan daging rupanya telah habis. Sejak saat itu hubungan Yongjun dan Kim mulai membaik. Kim terlihat berbunga-bunga saat Yongjun mengirimkan pesan kepadanya. Begitu juga dengan Yongjun saat Kim membalas pesannya dengan cepat. Sikap Kim yang tak biasa ini membuat rekan kerjanya sangat curiga. Jika Kim sedang mempunyai teman kencan. Namun keesokan paginya, Yongjun harus meninggalkan mereka dan membiarkan Kim menikmati liburan. Ia juga meminta Kim untuk datang ke rumahnya nanti malam. Ia juga meminta Kim untuk datang ke rumahnya malam nanti. Selesai bekerja, Yongjun mengajak Yosik berbelanja bahan makanan di sebuah supermarket. Di malam itu, Kim terlihat bersiap pergi ke rumah Yongjun seorang diri. Ia mengenakan pakaian terbaik dan menggunakan riasan yang sempurna. Setibanya di sana, ia melihat Yongjun sedang membakar daging. Namun sayangnya, semua daging yang ia bakar gosong tanpa tersisa. Tak punya pilihan, Yongjun akhirnya memesan pizza dan minuman ringan. Ketika sedang menikmati pizza tersebut, Yongjun melihat bekas makanan di bibir Kim dan berniat membersihkannya. Di saat yang bersamaan, ia juga ingin mencium gadis itu. Namun tiba-tiba, ingatannya mengenai wanita yang menyeramkan kembali muncul di pikirannya. Akhirnya, Yongjun pun mengurungkan niatannya. Saat perjalanan pulang dari rumah Yongjun, Kim kembali ke pikiran apa yang sebenarnya terjadi. Karena setiap kali Yongjun ingin menciumnya, seakan ada yang menghalangi keduanya. Kesokan harinya, ia pun menanyakan apakah Yosik pernah melihat bekas luka di kaki atasannya itu. Yosik mengaku jika ia melihat bekas luka tersebut hanya satu kali saja. Ia sangat yakin jika bekas luka itu adalah bekas ikatan. Mendengar hal ini, Kim langsung merasa iba pada atasannya itu. Ia mencoba membayangkan bagaimana rasa sakit yang selama ini dirasakan Yongjun. Namun lagi-lagi, Yongjun salah paham dan mengira respon tersebut adalah efek karena keduanya gagal berciuman semalam. Yongjun selalu kepikiran dengan kejadian itu dan berencana mencoba memberitahu tentang traumanya. Tetapi bayang-bayang cuman tersebut selalu mengganggu Yongjun, sehingga membuatnya tak dapat berkonsentrasi. Sementara itu di tempat berbeda, setelah Kim memberitahu Sung Yeon tentang kejadian tersebut, Sung Yeon pun segera memberitahu ibunya jika saat penculikan ia tidak sendirian. Namun ada Kim Mi Soh kecil yang menemaninya. Mendengar hal ini, Yongjun segera menelpon Kim dan mengundangnya untuk menanyakan kronologi kejadian tersebut. Hingga saat ini, Kim memang tidak mengingat semuanya. Namun yang ia ingat saat itu, bocah tersebut memakai kemeja berwarna biru langit dan jaket. Setelah terbebas dari penyekapan, bocah itu langsung mengantarkannya pulang. Nyonya Choi tiba-tiba mengoreksi dan berkata, jika saat itu Sung Yeon hanya menggunakan kardigan berwarna merah. Itu artinya ada ketidak sesuai yang cerita antara kedua belah pihak. Saat itu sang ibu sangat khawatir terjadi sesuatu hal buruk pada anaknya, karena Sung Yeon rentan terkena flu. Tak lama setelah itu, Sung Yeon pun datang setelah mengetahui Kim ada di sana. Kim segera bertanya, apakah Sung Yeon rentan terkena flu. Namun Sung Yeon menjawab tidak dan membuat Kim semakin kebingungan. Tak lama kemudian, Yong Jun tiba di sana dan melihat buku harian Kim. Ketika melihat buku harian itu, ia pun teringat dengan kejadian di mana Kim meminta agar Lee Yong Jun menikahinya. Namun Yong Jun kecil saat itu menolaknya karena mereka masih anak-anak. Terlihat keduanya mengucap janji akan hal itu. Berarti sangat jelas jika Kim bersama Yong Jun, bukan bersama Sung Yeon. Pada malam harinya, Yong Jun merindukan Kim. Ia pun mendatanginya dan memberikan hadiah. Melihat kedatangan Yong Jun membuat Kim merasa sangat terharu hingga meneteskan air mata. Kesokan harinya, acara pembukaan pusat seni akhirnya dilaksanakan. Singkat cerita, Sung Yeon pun diminta untuk bicara di depan publik mengenai karya-karyanya. Ini adalah kali pertama Sung Yeon mau tampil di depan umum yang membuat ibunya sangat bangga dan berterima kasih pada sekretaris Kim. Saat itu, Sung Yeon kembali menceritakan momen saat ia dan Kim diculik kemudian disekap yang membuat semua pendengar merasa terharu. Di saat yang bersamaan, Yong Jun juga ada di sana dan mendengarkan cerita tersebut. Melihat Yong Jun yang tidak menyukai cerita kakaknya membuat Kim segera mengejarnya. Kim tak ingin ada kesalahpahaman lagi di antara keduanya. Mendengar pernyataan ini, Yong Jun merasa terharu dan kemudian mencium Kim. Namun lagi-lagi, ia ketakutan dengan trauma yang kembali muncul secara tiba-tiba. Akhirnya, Kim mendekatkan wajahnya pada Yong Jun dan mencium pria itu. Sejak malam itu, Yong Jun dan Kim resmi berpacaran. Setelah satu jam berpisah dengan Kim, Yong Jun kembali menemuinya dan meminta Kim untuk menikah secepat mungkin. Namun Kim merasa Yong Jun terlalu terburu-buru. Ia pun akhirnya mempertimbangkan permintaan itu. Sejak berpacaran dengan Kim, Yong Jun akhirnya bisa tidur lelap. Namun keduanya belum bisa mengendalikan diri hingga akhirnya memutuskan untuk berpacaran secara diam-diam di kantor. Di kantornya, Yong Jun memperlakukan Kim lebih istimewa tanpa melihat apakah mereka sedang bekerja atau tidak. Hal ini tentu saja membuat orang lain menjadi curiga. Agar orang lain tak curiga, Kim meminta Yong Jun untuk mengendalikan diri dan membedakan mana urusan kantor dan masalah pribadi. Mendengar perkataan Kim, Yong Jun memutuskan untuk tidak menjadi pacar yang egois. Sejak saat itu, Yong Jun mengerjakan semua hal sederhana seperti memfoto kopi berkas, membuat kopi dan lain sebagainya yang membuat para karyawan keheranan. Di hari itu juga, Yong Jun memperlakukan Kim dengan lembut di ruangannya dan tanpa keduanya sadari, seluruh karyawan melihat keduanya. Agar mereka tidak salah paham, Yong Jun pun mencoba untuk memperlakukan mereka dengan adil. Setelah apa yang terjadi, Kim kembali meminta Yong Jun agar tidak mengistimewakan dirinya. Namun Yong Jun melakukan hal tersebut agar terlihat menjadi pacar yang baik. Namun tetap saja, Kim ingin terlihat profesional di depan seluruh rekan-rekannya. Saat itu, Yong Jun pun kembali bersikap dingin pada Kim yang membuat Kim merasa serba salah. Ji Ah yang menyadari perubahan sikap ini meminta agar sekretaris Kim meminta maaf pada atasannya. Akhirnya, Kim menemui Yong Jun, namun keduanya masih tetap dalam pendirian masing-masing. Keduanya tak ada yang mau mengalah padahal sama-sama ingin tetap bersama. Yong Jun yang tak tahan terlalu lama mendiamkan Kim segera menemui gadis itu di apartemennya. Ia membawa makanan dan berencana makan bersama. Saat keduanya sedang makan romantis, tiba-tiba kedua kakak Kim datang yang membuatnya panik. Melihat kedua porsi makanan yang ada di atas meja, kedua kakaknya curiga jika atasan Kim datang ke sana. Di sini, kedua kakaknya malah menjelek-njelekkan Yong Jun dengan menyebutnya sebagai pria yang narsistik yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Keduanya juga meminta Kim untuk menjauh dari atasannya. Setelah kedua kakaknya pergi, Kim meminta agar Yong Jun tidak salah paham. Namun karena sudah terlanjur jatuh cinta pada Kim, Yong Jun pun tak bisa marah pada gadis itu. Kesokan harinya ketika Kim sedang bekerja, Sung Yeon kembali menghubunginya dan meminta untuk bertemu. Kim segera memberitahu hal ini pada Yong Jun dan meminta izin untuk menemuinya. Tujuan Kim menemui Sung Yeon adalah untuk menyatakan perasaannya. Singkat cerita, Kim akhirnya bertemu dengan Sung Yeon. Di sini ia berterus terang jika keduanya tak bisa bersama dan sangat berterima kasih karena Sung Yeon dulu telah melindunginya. Mendengar penjelasan tersebut, Sung Yeon terkejut dan tidak percaya dengan apa yang Kim katakan. Tak lama kemudian, Yong Jun pun datang dan memperingatkan Sung Yeon agar tidak mengganggu Kim lagi. Pada malam harinya, Yong Jun mengajak Kim jalan-jalan di taman. Melihat Kim yang kedinginan, Yong Jun memberinya jaket berwarna burgundi. Jaket tersebut mengingatkan Kim soal cerita Nyonya Choi beberapa waktu lalu. Ia juga teringat jika anak yang disekap tersebut rentang terkena dingin. Sama seperti yang Yong Jun katakan beberapa waktu lalu. Curiga jika Sung Yeon adalah Yong Jun, akhirnya Kim memanggil atasannya dengan nama tersebut. Betapa terkejutnya Kim ketika melihat respon atasannya. Sesaat kemudian, Kim lalu bertanya, apakah Yong Jun mengubah namanya dari Sung Hyun menjadi Yong Jun? Namun Yong Jun mengelak dan berkata, jika ia hanya refleks menjawab panggilan tersebut. Kim yang masih belum percaya dengan hal ini pun mencoba menanyakan langsung pada Nyonya Choi. Saat itu ia mendengar secara jelas Nyonya Choi menyebut anaknya dengan sebutan Hyun. Akan tetapi, Nyonya Choi terlihat mengelak dan menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian, Kim kembali bertemu dengan Sung Yeon dan bertanya, apa ia mengingat sesuatu setelah membaca buku harian yang telah ia berikan. Namun sayangnya, Sung Yeon tidak mengingat apapun. Di saat yang bersamaan, ia melihat dua foto bocah laki-laki. Salah satunya adalah teman masa kecilnya yang telah menolongnya dari penyekapan. Kim lalu bertanya mengenai kedua foto tersebut, yang akhirnya membuatnya yakin jika Sung Yeon bukanlah bocah yang menolongnya dulu. Sementara itu, di malam harinya, Yong Jun minta Kim untuk datang ke rumahnya. Namun tanpa diduga, setibanya di sana, Kim melihat kembali bekas luka di kaki atasannya. Yang bahkan membuatnya menangis, membayangkan rasa sakit yang Yong Jun rasakan selama ini. Keesokan harinya, kedua kakak Kim mengajaknya ke pantai untuk memperingati hari ulang tahun mendiang sang ibu. Setibanya di pantai tersebut, laki-laki sang kakak memperingatkan Kim agar menjauh dari kehidupan Yong Jun. Di lain tempat, Yong Jun ingin membuktikan jika dirinya tidak seburuk yang dipikirkan kedua kakak Kim. Ia memutuskan untuk menyusul mereka ke sebuah penginapan. Yong Jun berterus terang dan berkata kepada kedua kakak Kim jika saat ini ia telah resmi berpacaran. Yong Jun menawarkan beberapa fasilitas mewah pada kedua kakak Kim agar mereka dapat menikmati liburan dengan santai. Keduanya lalu membawa mereka makan kepiting sepuasnya di sebuah restoran kecil. Awalnya, seorang kakak Kim mengira Yong Jun tak akan mau ikut dengannya. Namun untuk mengambil hati kedua kakaknya, Yong Jun dengan terpaksa mengikuti gaya hidup mereka. Ia mencoba makan kepiting tersebut sebanyak mungkin hingga membuat perutnya sakit. Yong Jun juga ikut mencari kerang bersama mereka. Saat itu keduanya menantang Yong Jun untuk mencari kerang sebanyak mungkin dan tim yang paling banyak mendapatkannya akan menjadi pemenang. Yong Jun yang tak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya pun harus berjuang sekuat tenaga demi mencari kerang tersebut. Berkat kerja keras Yong Jun, ia dan Kim akhirnya memenangkan perlombaan itu. Kedua kakak Yong Jun akhirnya mengubah pandangannya terhadap Yong Jun dan mulai menyukai pria itu. Sesaat kemudian kakak Sulung Kim bercerita alasan mereka berada di sana. Rupanya saat Kim berusia 4 tahun, ayah mereka meminjam mobil tetangga dan membawanya mengikuti festival musik di pantai. Karena waktu yang masih panjang, akhirnya mereka pun memutuskan untuk singgah di pantai terlebih dulu. Tiba-tiba sang ayah kehilangan kunci mobil dan meminta anaknya untuk mencarinya. Namun yang Kim temukan hanyalah sebuah kerang. Akhirnya sang ibu memutuskan agar mereka mencari kerang saja. Melihat keluarganya yang sangat bahagia, sang ayah memutuskan untuk kembali ke sana setiap tahun di hari ulang tahun istrinya. Tahun berikutnya sang ibu masih memenuhi janjinya. Namun di tahun kedua ibunya meninggal dunia sehingga mereka tak bisa melakukan hal tersebut bersama-sama lagi. Mendengar hal tersebut, Yong Jun pun merasa terharu pada keluarga itu. Namun ternyata kenangan bersama sang ibu tak hanya sampai di situ saja. Kim berkata sejak pulang dari pantai, ibunya sering sakit-sakitan yang membuat sang ayah harus merawatnya setiap hari. Akibatnya Kim sering bermain sendiri tanpa ditemani siapapun. Hal ini membuatnya iri pada teman-temannya ketika ibu mereka menemannya bermain. Suatu hari tanpa diduga ibunya pun datang menemui Kim yang sedang sendirian. Melihat sang ibu, Kim meminta agar mereka bermain kejar-kejaran. Saat itu kondisi sang ibu masih belum baik namun bersedia menemani Kim bermain. Kim mengaku jika ia tak punya banyak kenangan dengan sang ibu. Di saat yang bersamaan, Kim juga berkata, jika seandainya Yong Jun memiliki kenangan buruk, maka Kim akan selalu menunggu sampai kapanpun agar Yong Jun bersedia menceritakannya. Setelah itu keduanya pun segera berpamitan dan pergi dari tempat itu. Di lain tempat, Nyonya Choi mengajak Sung Yeon bicara empat mata. Di sini ia berkata sejujurnya pada sang putra. Jika Sung Yeon bukanlah anak yang diculik 24 tahun lalu, melainkan Yong Jun lah yang mengalaminya. Ini artinya ada kesalahan kognitif dalam ingatan Sung Yeon. Sung Yeon yang tak terima dengan hal tersebut terlihat sangat bersedih dan mencari keberadaan Kim. Saat itu, Kim sedang berada di sebuah acara. Melihat Kim yang sedang duduk sendirian, Sung Yeon segera datang menghampirinya. Ia langsung terdepoin mengatakan jika ingatan tersebut salah besar dan meminta pendapat Kim. Di saat yang bersamaan di panggung hiburan terlihat seorang wanita yang akan tampil. Penampilan wanita tersebut kembali mengingatkan kenangan pahit yang berusaha ia lupakan. Kenangan itu membuat Kim sangat ketakutan hingga membuatnya pingsan. Tak lama kemudian, Yong Jun datang dan meminta Sung Yeon menjauh dari kekasihnya. Flashback 24 tahun yang lalu, saat itu Kim Niso yang masih berusia 5 tahun kelihatan sangat merindukan ibunya. Ia pun terbangun di tengah malam mencari ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun karena ayahnya tak ada di rumah, Kim kecil memberanikan diri untuk keluar rumah sendirian. Saat itu, ia melihat seorang wanita yang sedang depresi akibat diselingkuhi oleh suaminya. Awalnya wanita tersebut hanya lewat begitu saja. Namun Kim yang mengira wanita itu adalah ibunya akhirnya memanggilnya. Tiba-tiba wanita tersebut menghentikan langkahnya ketika mendengar panggilan dari Kim. Tahu jika Kim kecil sedang mencari ibunya, ia pun menawarkan diri untuk membawa Kim ke tempat ibunya dirawat. Namun tanpa diduga, ia malah membawa Kim ke sebuah rumah kosong yang saat itu dalam pembangunan grup Yam Yung. Di rumah tersebut juga ada seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang terlihat disekap. Si wanita depresi itu pun kemudian mengikat tangan dan kaki keduanya menggunakan pengikat kabel. Hingga keduanya tak bisa melarikan diri. Saat itu Kim terus bertanya siapakah nama bocah yang sedang bersamanya. Yong Jun menjawab jika namanya adalah Sung Hyun. Namun Kim yang belum bisa mengingat namanya secara sempurna memanggil bocah itu dengan sebutan Sung Hyun. Saat itu Kim mengingat ibunya yang membuatnya bersedih dan menangis. Mendengar tangisan Kim, si wanita penculik tadi pun memarahi keduanya. Sung Hyun berjanji akan mendiamkan gadis kecil itu sehingga si wanita tak perlu khawatir. Sung Hyun memberinya permen karamel terakhir yang ia miliki. Hingga tak lama kemudian Kim kecil pun kelelahan dan ketiduran. Tak lama setelah itu wanita depresi tersebut kembali ke dalam dengan membawa sebuah kunting. Ia berencana membawa kedua anak tersebut mengakhir hidup bersamanya. Namun Sung Hyun mencoba mencegahnya dan kemudian meminta mereka berdua untuk dilepaskan. Namun sayangnya si wanita itu merasa apa yang sudah ia lakukan sudah cukup jauh sehingga mengakhiri hidup adalah pilihan terakhir. Saat itu Sung Hyun panik dan juga ketakutan. Namun ia harus menjaga gadis kecil yang ada bersamanya. Sung Hyun akhirnya berusaha sekuat tenaga agar keduanya bisa terbebas dari tempat penyekapan. Dengan kondisi kaki dan tangan terikat ia mencoba merangkak dan mengambil gunting di bawah wanita yang tergantung itu. Setelahnya barulah ia kembali ke dalam dan melepaskan ikatan di tangan Kim. Ikatan kabel tersebut pun akhirnya membekas di kakinya. Menjelang pagi hari Kim mengajak Kim pergi dari tempat tersebut. Agar Kim tak melihat wanita itu ia menutup mata Kim dan mengatakan jika mereka akan melewati sarang laba-laba yang sangat menyeramkan. Setelah terbebas dari sana Sung Hyun segera mengantarkan Kim pulang ke rumahnya. Saat itu Kim meminta agar Sung Hyun menikahinya jika keduanya sudah dewasa kelak. Setelah berjalan beberapa langkah dari rumah Kim Sung Hyun mengalami trauma yang sangat hebat. Bayang-bayang wanita tersebut selalu menghantuinya dan membuatnya menjadi depresi. Sejak kejadian itu Sung Hyun juga sangat ketakutan ketika melihat ikatan kabel. Setelah pulang dari rumah sakit Sung Hyun meminta pada kedua orang tuanya untuk kembali ke lokasi tempat penyekapan. Puluhan tahun berpisah Sung Hyun akhirnya kembali bertemu dengan Kim. Namun sayangnya Kim sama sekali tak mengenalinya. Sejak melihat Kim pertama kalinya Sung Hyun yang sekarang mengubah namanya menjadi Yong Jun memutuskan agar Kim selalu berada di sampingnya. Kim bukanlah orang yang berpendidikan namun Yong Jun mencoba memantaskan Kim agar bisa menjadi sekretaris yang tepat untuknya. Awalnya Kim merasa terbebani dengan semua tuntutan yang diberikan Yong Jun. Namun seiring berjalannya waktu akhirnya Kim pun terbiasa dan pantas mendampingi wakil direktur. Yong Jun juga memberikan perhatian kecil pada Kim hingga akhirnya ia menyadari jika Kim adalah orang yang sangat ia butuhkan. Setelah mengantarkan Kim ke rumah sakit Sung Hyun ternyata menyusul keduanya. Melihat kedatangan kakaknya Yong Jun pun langsung emosi dan bertanya apakah yang ia katakan pada Kim hingga membuat gadis itu tak sadarkan diri. Sung Hyun berterus terang jika ingatannya selama ini adalah salah dan Yong Jun selama ini hanyalah berpura-pura lupa ingatan. Sontak Yong Jun pun terdiam mendengar hal tersebut. Sung Hyun pun akhirnya sadar jika yang diculik bukanlah dirinya melainkan adiknya. Beberapa saat setelah Sung Hyun pergi Kim akhirnya sadarkan diri. Setelah mengingat semua kejadian tersebut tiba-tiba Kim meneteskan air mata. Ia baru menyadari mengapa sangat ingin bertemu dengan teman masa kecilnya. Selain itu Kim juga tahu jika selama ini atasannya menyembunyikan banyak hal termasuk trauma yang ia alami. Kim tak menyangka jika dibalik sikap humoris dan perfeksionis bosnya ternyata Yong Jun menyimpan banyak luka. Oleh sebab itu Kim meminta agar Yong Jun tidak menyembunyikan apa-apa lagi dari dirinya. Setelah itu Kim merasa lebih baik dan ingin kembali bekerja. Awalnya Yong Jun meminta Kim beristirahat terlebih dulu. Namun Kim menolak karena merasa punya banyak tanggung jawab di kantor. Khawatir dengan keadaan kekasihnya, Yong Jun pun mencari cara lain. Ia meminta agar seluruh karyawan pergi ke sauna untuk relaksasi sehingga mereka bisa bersantai. Ternyata hal ini tidaklah cukup. Yong Jun yang masih mengkhawatirkan Kim tiba-tiba datang ke rumah gadis itu dan berniat menginap di sana sampai keadaan Kim benar-benar pulih. Ia membawa banyak barang ke apartemen kecil Kim, bahkan barangnya tersebut jauh lebih banyak dibandingkan milik Kim. Sebelum tidur, Yong Jun juga mengajak Kim untuk merendam kaki mereka berdua. Ia berekspektasi jika keduanya akan berendam di petap, namun ternyata Kim hanya punya dua ember kecil. Setelah itu, keduanya pun berniat langsung tidur, namun Kim tak menduga jika Yong Jun akan tidur di ranjangnya. Lagian, di mana lagi Yong Jun akan tidur karena Kim hanya punya satu ranjang yang ukurannya juga sangat kecil. Di malam itu, keduanya tak bisa terlelap. Akhirnya, Yong Jun mengajak Kim untuk minum di atas rooftop. Lagi-lagi kejadian tak terduga di alami keduanya. Kim membuka botol minuman mahal tersebut dengan cara yang tak biasa. Beberapa saat kemudian, keduanya terganggu dengan suara ibu pemilik apartemen. Wanita itu memanggil keduanya dan meminta untuk segera memindahkan mobil Yong Jun yang terparkir di sembarang tempat. Melihat mobil mewah yang terparkir di apartemen sederhana, membuat si wanita itu memperingati Yong Jun agar tidak memiliki gaya hidup yang mewah. Melihat Yong Jun yang tidak nyaman di sana, Kim pun mengusulkan agar ia segera pulang. Namun Yong Jun bersikeras dan ingin tetap menemani kekasihnya. Akhirnya mau tak mau, Kim pun harus ikut ke rumah Yong Jun. Awalnya, Kim ingin tidur sendirian di kamar tamu. Namun Yong Jun malah mengagetkannya dan meminta agar Kim tidur bersamanya. Yong Jun pun menyanyikan lagu pengantar tidur. Keesokan paginya, Kim terbangun dan melihat Yong Jun yang kurang istirahat semalam. Ternyata saat Kim terlelap, Yong Jun berusaha sekuat tenaga mengontrol diri agar tidak menyentuh Kim. Di hari sebelumnya, Sung Yeon yang akhirnya sadar apa yang terjadi segera menemui ibunya. Ia menceritakan jika selama ini Yong Jun tidak pernah kehilangan ingatannya. Mendengar hal tersebut, Ketua Li dan Nyonya Choi segera menemui Yong Jun. Ketua Li mengatakan seharusnya mereka tak percaya saat Yong Jun mengaku ia hilang ingatan. Flashback sebelum dan setelah penculikan terjadi, saat itu Sung Yeon dan Sung Hyun terlihat bersama di sekitar area pembangunan. Namun, sang kakak kehausan dan meninggalkan Sung Hyun sendirian di sana. Padahal saat itu, Sung Hyun terlihat sangat ketakutan dan tidak berani sendirian. Saat kakaknya pergi, tak lama kemudian wanita penculik tersebut pun datang dan meminta tolong pada Sung Hyun untuk membawa kopernya. Awalnya Sung Hyun menolak namun wanita tersebut memaksa hingga terjadilah aksi penculikan. Tak lama kemudian, Sung Hyun ditemukan pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sung Hyun yang tak bisa menerima kejadian ini pun ikut trauma hingga ingatannya bermasalah. Ia mengalami ingatan palsu dan seolah-olah kejadian itu menimpa dirinya sendiri. Saat Sung Hyun pulang dari rumah sakit, Sung Hyun seringkali menyalahkan sang adik atas kejadian tersebut. Sejak saat itu juga, keduanya tak pernah berdamai hingga sering terjadi pertengkaran. Hal ini pun membuat sang ibu merasa bersedih karena kedua putra kecilnya tak mau berdamai dan saling berkelahi. Untuk beberapa saat, Sung Hyun awalnya tak mau mengalah. Namun melihat sang ibu yang sangat bersedih, ia malah semakin iba dan berkata pada sang ibu, jika ia mengalami kejadian tersebut adalah benar kakaknya. Kedua orang tuanya pun menyadari jika selama ini Sung Hyun adalah anak yang paling menderita. Ia belajar mengalah pada kakaknya sejak masih kecil. Sang ibu juga berkata jika Sung Hyun merasa bersalah dengan apa yang terjadi. Akibatnya, ia berencana kembali ke Paris dan tak akan pernah kembali dalam waktu dekat. Mendengar penjelasan tersebut, Sung Hyun pun akhirnya tersadar. Ia meminta maaf pada Young Jun karena dirinya lah Sung Hyun harus menggunakan identitas orang lain. Setelah berbaikan dengan kakaknya, Young Jun pun kembali ke rumah bersama Kim. Di sini Kim berkata jika ada baiknya mengatakan yang sejujurnya. Tak lama kemudian Young Jin pun mencium Kim. Namun Yo Sik mengganggu keduanya karena melaporkan masalah pekerjaan. Ternyata perusahaan sedang mengalami masalah yang mengharuskan Young Jun untuk pergi ke Perancis selama satu minggu. Untuk mengobati rasa rindu pada kekasihnya, Young Jun mengambil fotonya. Selain itu, keduanya kerap mengirimkan pesan romantis dan melakukan video call jika ada waktu senggang. Saat Young Jun sedang keluar negeri, hal ini rupanya menjadi surga bagi karyawan lain. Sejujurnya, mereka kurang suka saat Young Jun datang ke kantor. Mereka merasa tertekan dan suasana menjadi sangat tegang jika atasannya ada di kantor. Mengetahui Young Jun pergi ke Perancis selama satu minggu, para karyawan membicarakannya dan berharap perjalanan Young Jun akan lebih lama. Melihat karyawan lain yang menjelek-jelekan kekasihnya membuat Kim sangat kesal. Hingga ia tak sadar memukul meja dengan tangannya sendiri. Ternyata perkiraan mereka salah besar. Young Jun yang seharusnya berada di sana selama satu minggu, justru pulang lebih cepat. Hal ini membuat karyawan pun kaget melihat Young Jun yang muncul tiba-tiba di kantor. Tak lama kemudian, Young Jun bertemu kangen dengan kekasihnya. Sebelumnya, Sekretaris Kim sempat berinteraksi dengan Tuan Ko yang membuat Young Jun merasa jamburuk. Di saat ia harus melewatkan makan siang dan terbang selama 12 jam demi bertemu dengan sang kekasih. Setelah itu, Young Jun dan Kim pergi ke sebuah kafe dekat kantor untuk makan siang. Setelah jam istirahat selesai, Kim kembali ke kantor dan tak sengaja bertemu dengan Ji Ah. Saat itu, Ji Ah mendapat kabar dari temannya jika Young Jun ternyata sudah punya pacar. Sontak Kim pun menjadi panik dan takut ketahuan. Namun, wanita yang sedang bersama Young Jun saat itu tidak terlalu kelihatan. Saat itu, Kim merasa cukup senang karena merasa Ji Ah belum mengetahui rahasianya dengan Young Jun. Tak lama setelah itu, Ji Ah pun menyadari ada hal yang janggal. Ternyata, gelang yang dipakai wanita di foto persis seperti milik Sekretaris Kim. Selain itu, ia juga melihat pantulan cermin yang memperlihatkan wajah Kim secara jelas. Setelah mengetahui keduanya sedang berpacaran, Ji Ah pun berjanji jika ia takkan memberitahu siapa-siapa. Tak lama kemudian, Young Jun meminta agar Kim datang ke ruangannya. Di sini, Kim segera memberitahu jika Ji Ah sudah mengetahui hubungan keduanya. Mendengar hal tersebut, Young Jun berencana untuk mengumumkan hubungan keduanya ke depan semua orang. Setelahnya, Young Jun mengajak Kim untuk pulang bersama. Di perjalanan, Young Jun meminta Kim untuk datang ke rumahnya dan melanjutkan agenda mereka yang sempat tertunda. Namun lagi-lagi, Kim tak bisa melakukan hal tersebut karena ia mendapatkan kabar mendadak dari ayahnya. Saat itu, sang ayah yang bekerja sebagai musisi sedang melakukan konser di sebuah bar. Ia berencana untuk terjun dan mengira orang-orang akan menangkapnya. Namun sayangnya, sama sekali tak ada penggemar yang menangkapnya hingga membuatnya jatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Melihat Kim yang datang menjenguk, ayah Kim menyinggung rencana gadis itu yang ingin mengundurkan diri. Ia juga merasa bersalah dengan apa yang telah terjadi. Selama ini, Kim ternyata berusaha keras untuk keluarganya. Mendengar hal tersebut, Kim meminta sang ayah agar tidak memikirkannya. Kesokan harinya, sang kakak pun datang untuk bergantian menjaga ayahnya. Namun di sini, kakaknya mengajak keluar untuk membicarakan sesuatu. Rupanya saat itu, kakak Kim yang bernama Pilnam ingin memberikan semua pesangunya kepada adiknya. Ia merasa berhutang budi pada Kim, karena selama ini Kim sudah bekerja keras membiayai kedua kakaknya. Awalnya Kim tak mau menerima uang tersebut, namun Pilnam memaksa agar Kim menerimanya. Bukan hanya sampai di situ saja, Pilnam juga membelikan baju untuk adiknya. Setelahnya, Kim pergi ke kantor dan bertemu dengan Yongjun. Kim berkata jika ia kepikiran dengan perkataannya semalam. Yongjun mengira jika perkataan tersebut adalah saat ia memuji Kim. Namun ternyata, Kim kesal karena Yongjun terus mendorongnya dan menyebutnya dengan kata yang tak sopan. Mendengar keluhan tersebut, Yongjun langsung tersadar dan meminta maaf pada Kim. Ia berkata terlalu terburu-buru karena perasaan yang sudah 9 tahun lamanya meledak di waktu yang bersamaan. Bahkan ia bersedia, kejadian kelam di masa lalu terjadi lagi asalkan bertemu kembali dengan Kim Mi So. Setelah perbincangan tersebut, Kim akhirnya merasa bersalah. Di malam harinya, ia pun menemui Yongjun untuk menepus rasa bersalahnya itu. Yongjun mengatakan jika Kim masuk ke dalam rumahnya, maka ia tak akan melepas Kim begitu saja. Kim yang sudah tahu maksud ucapan Yongjun pun tanpa pikir panjang masuk ke dalam rumahnya. Dan benar saja, di malam itu Yongjun melanjutkan rencananya yang tertunda beberapa waktu lalu. Keesokan paginya, Kim terbangun dengan mengenakan kemeja berwarna putih. Di saat yang bersamaan, Yongjun ternyata sudah menyiapkan sarapan pagi untuknya. Saat itu Yongjun berkata jika ia akan berusaha menjadi lebih peduli dengan pasangan. Setelahnya, Kim pun pergi bekerja seperti biasa. Dan tiba-tiba di kantor, ia mendengar para karyawan yang merencanakan liburan musim panas. Berniat mengajak Kim, namun mereka baru ingat jika Kim tak akan lama lagi keluar dari kantor. Hal ini membuat Kim dan para karyawan bersedih karena mereka akan segera berpisah. Ketika jam makan siang, Yongjun mengajak Kim untuk bertemu dengan teman spesialnya. Awalnya, Kim mengira jika teman spesial yang dimaksud adalah seorang pria. Namun siapa sangka jika teman Yongjun adalah seorang perempuan lulusan luar negeri. Wanita yang bernama Jung Yomi itu baru saja pulang dari Amerika dan membuka restoran baru yang letaknya tak jauh dari kantor Yongjun. Jung Yomi mengaku jika ia dan Yongjun sudah berteman dari usia 5 tahun. Ia tak menyangka jika Yongjun ternyata memiliki kekasih. Ia tahu selama ini Yongjun tak pernah dekat dengan seorang wanita dan mengira Yongjun menyukai dirinya. Pada usia 5 tahun, Yomi juga mengaku jika Yongjun pernah melamarnya. Ia terlihat sangat cemburu dan tak menyangka kalau Yongjun ternyata adalah seorang perayu. Sepulangnya dari kafe, Yongjun mengantarkan Kim ke rumah sakit. Di lobi rumah sakit, Kim melihat dahsi Yongjun yang tidak rapi dan mencoba memperbaikinya. Namun tanpa diduga, keduanya malah ketahuan oleh ayah Kim. Akhirnya ayah Kim meminta mereka untuk masuk ke ruangannya dan bertanya siapakah pria yang sedang bersama putrinya. Yongjun langsung mengaku jika ia adalah Lee Yongjun, wakil direktur Yomiang Group yang menjadi atasan Kimi So. Ia juga berterus terang soal hubungan keduanya yang membuat ayah Kim sangat terkejut. Tak diduga ayah Kim menentang hubungan keduanya. Tapi ternyata ia melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Ia hanya ingin melihat seberapa jauh Yongjun akan memperjuangkan putrinya. Sehingga datang sebagai orang kaya tak membuat Yongjun merasa diterima begitu saja. Tak lama kemudian ayah Kim mengajak Yongjun berbicara di luar. Ia bertanya sejauh mana Yongjun mengenal putrinya. Yongjun mengaku jika keduanya bersama selama 9 tahun sehingga ia merasa sudah mengenal Kim sangat jauh. Mendengar hal tersebut, sang ayah pun memberitahu jika ia sangat bangga memiliki putri seperti Kimi So. Kim adalah putri yang tak pernah membuatnya cemas. Ia juga tak pernah protes saat memakai baju bekas kakaknya. Walaupun terlahir sebagai anak bungsu, namun Kim sangat pengertian kepada ayah dan saudarinya. Setelah lulus SMA, Kim memutuskan untuk mencari nafkah, padahal ia bisa lanjut kuliah dengan beasiswa. Sang ayah tahu jika selama ini Kim menyembunyikan banyak luka di balik senyumannya. Oleh sebab itu, ia meminta Yongjun agar tidak percaya pada senyumannya yang sumeringa. Sang ayah berharap Kim bisa bahagia walaupun hal ini agak sedikit terlambat. Setelahnya, Yongjun dan Kim segera meninggalkan rumah sakit dan mengantar Kim ke rumahnya. Di sini Yongjun bertanya, apa yang Kim melakukan selanjutnya setelah ia mengundurkan diri. Namun saat itu, Kim mengaku belum kepikiran apa-apa. Yongjun meminta Kim agar segera memikirkan apa yang ia impikan. Esokan harinya saat sedang bekerja, tersebar kabar jika Yongjun ternyata berkencan dengan sekretaris Kim. Hal ini pun membuat mereka ketakutan dan berhati-hati membicarakan Yongjun saat sekretaris Kim berada di sampingnya. Tak lama kemudian, Kim pun datang dan segera masuk ke ruangan Yongjun untuk memberikan laporan. Yongjun pun segera memeluk Kim dari belakang. Tanpa diduga, semua karyawan melihat momen tersebut yang membuat mereka terjengang. Karena sudah ketahuan, akhirnya Yongjun dan Kim pun memutuskan untuk memberitahu hubungan keduanya di depan karyawan lain. Hubungan Yongjun dan sekretarisnya akhirnya menyebar dengan sangat cepat di perusahaan yang menjadikan Kim sebagai pusat perhatian. Beberapa orang memuji kecantikan Kim dan merasa wajar jika Yongjun jatuh hati padanya. Namun tak sedikit juga karyawan yang julid yang mengatakan wanita tak berpendidikan sehingga tak pantas bersanding dengan Yongjun. Ji Ah dan Sarah yang tak tahan mendengar hal tersebut tak segan menghajar karyawan yang menghina Kim. Setelah apa yang terjadi dengan mereka, terlihat Kim sangat merasa bersalah karena membuat orang lain terluka demi membelanya. Yongjun yang mendengar masalah ini pun segera menemui Kim dan memintanya untuk berhenti bekerja secepatnya karena tak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Namun Kim menolak dan memutuskan untuk menyelesaikannya hingga akhir. Ia juga mengatakan sejak pertama kali berhubungan dengan Yongjun, ia sudah memikirkan apapun konsekuensinya. Setelah itu keduanya pun kembali ke kantor. Namun keduanya mendapat masalah karena pesaing mereka melakukan penciplakan karya. Kim yang sepertinya sudah terbiasa menangani masalah seperti ini pun mengumpulkan semua karyawan. Dalam waktu singkat, masalah tersebut bisa diselesaikan. Kerja keras dan kinerja Kim yang semakin baik membuat Yongjun semakin sulit untuk melupakannya. Bahkan ia tak yakin apakah ia bisa mencari sekretaris baru sebaik Kim. Mendengar hal tersebut, Kim merasa jika Yongjun benar-benar membutuhkannya. Ia memutuskan untuk tidak berhenti dari pekerjaannya. Di malam itu, Kim pun mengajak Yongjun ke rumahnya. Kim berkata jika ia memimpikan momen memasak untuk suami setelah pulang bekerja. Mendengar hal tersebut, Yongjun pun berjanji akan mengabulkan keinginan Kim. Di saat yang bersamaan, Yongjun berusaha untuk mencium Kim. Namun betapa terkejutnya keduanya ketika ayah Kim tiba-tiba berada di sana dan berteriak. Di saat yang bersamaan, ayah Kim pun membawa Yongjun keluar dan berbicara sebagai sesama pria. Saat itu, Kim sangat takut jika ayahnya akan melakukan hal di luar batas. Ternyata, ayah Kim membawa Yongjun ke gedai soju. Di sini, ayah Kim justru berterus terang. Jika dulunya, ia juga melakukan hal yang sama. Ia menemui ibu Kim secara diam-diam di saat orang tuanya tak ada di rumah. Ayah Kim kemudian menantang Yongjun untuk minum soju sebanyak mungkin sampai keduanya mabuk. Ternyata, mereka jauh lebih miskin dibandingkan dugaan. Namun Yongjun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ayah Kim juga berkata jika sebenarnya ia tidak mencari calon menantu kaya, namun mencari seseorang yang bisa membuat Kim bahagia. Setelah minum banyak soju, keduanya pun pulang dalam keadaan mabuk berat. Kim yang tadinya khawatir pada keduanya berubah menjadi kesal. Ia sedikit marah dan kecewa karena ayahnya tidak memperhatikan kondisi kesehatan. Kepada Yongjun, ia juga bereaksi yang sama. Karena Yongjun memaksakan diri minum banyak soju, padahal ia tak kuat meminum minuman keras. Kesokan harinya, Kim pergi bekerja seperti biasa. Namun di hari itu, rekan kerjanya terlihat bersedih dan memberikan hadiah perpisahan sembari menyanyikan sebuah lagu. Melihat mereka yang sangat bersedih karena mengira Kim akan pergi, Ia akhirnya berkata jika tak jadi resign dan akan tetap bekerja bersama mereka. Mendengar keputusan Kim membuat semua teman-temannya bahagia. Masih diadekan yang sama, Kim mengajak Ji Ah dan Sarah makan bersama karena mereka telah membelanya di saat karyawan lain mencoba menjelek-jelekannya. Setelah pulang bekerja, Kim dan kedua rekannya tersebut pergi ke sebuah gedai soju. Di sana mereka minum soju hingga mabuk. Tak lama kemudian, Yongjun pun menelpon Kim. Namun karena Kim yang sedang ke toilet, akhirnya telpon itu pun diangkat oleh Ji Ah dan Sarah. Keduanya berbicara ngawur dan meminta Yongjun untuk menjemput kekasihnya. Tak lama kemudian, Yongjun pun tiba di gedai soju. Mereka yang dalam pengaruh minuman alkohol memperlakukan Yongjun sebagai teman biasa, bukan sebagai atasan. Mereka juga berbicara ngawur yang membuat Yongjun kebingungan. Kesokan harinya saat di kantor, barulah mereka menyadari jika semalam sudah berbuat kurang ajar pada atasannya. Di lain tempat, terlihat Yongjun yang mulai kebingungan. Ia berniat untuk melamar Kim namun tak tahu dengan cara apalagi yang akan ia gunakan. Ia pun mencoba untuk bertanya pada Yosik. Bukannya memberikan solusi, Yosik malah mentertawainya. Yongjun akhirnya mencoba mencari rekomendasi lamaran di internet. Akan tetapi, ia sama sekali tak tertarik dengan konsep yang ada di sana. Saat sedang mencari rekomendasi tema lamaran, tiba-tiba kedua orang tua Yongjun baru tahu jika Kim dan Yongjun telah berpacaran. Saat itu kedua orang tuanya masih mengira Yongjun dan Sungyeon masih menyukai gadis yang sama. Oleh sebab itu, mereka mengajak Yongjun berbicara. Ternyata, pembicaraan itu didengar oleh Sungyeon dan ia mencoba meluruskan kesalahpahaman. Bukan hanya sampai di situ saja, Sungyeon juga meminta agar Yongjun segera merlamar Kim. Ia menyarankan agar tidak mencontoh lamaran orang lain, namun hanya fokus pada Kim dengan apa yang Kim inginkan. Mendengar perkataan sang kakak, Yongjun akhirnya berpikir keras dan mendapatkan ide lamarannya sendiri. Di malam harinya, ia meminta Kim untuk datang ke rumahnya. Saat memasuki arena pekarangan rumah, Kim melihat lampu yang menyinari jalanan masuk ke rumah tersebut. Tak jauh dari sana juga terlihat setumpuk permen karamel persis seperti apa yang Yongjun berikan pertama kali padanya. Kim melanjutkan langkah ke dalam rumah hingga akhirnya melihat kertas di atas meja. Ia membuka lembaran demi lembaran kertas tersebut. Sebuah kertas berisi ungkapan jika Yongjun telah mempersiapkan lamaran klasik itu sendiri. Saat Kim membuka pintu, ia disambut oleh Yongjun yang sedang bermain piano dan menyanyikan sebuah lagu. Setelah bernyanyi, secara perlahan Yongjun pun melangkah mendekati Kim. Ia berlutut kemudian bertanya apakah Kim bersedia menikah dengannya. Tanpa pikir panjang, Kim menerima lamaran tersebut. Yongjun kemudian memasangkan cincin lamarannya ke jari manis Kim Miso. Akhirnya setelah lima kali mencoba lamaran, akhirnya usahanya pun diterima. Setelah lamaran ini, kedua belah pihak pun merencanakan pertemuan keluarga. Nyonya Choi yang sangat menyukai Kim tak segan mengajaknya untuk berbelanja. Saat itu Nyonya Choi mengajak Kim berbelanja pakaian untuk pertemuan keluarga nanti. Bukan satu atau dua, tapi Nyonya Choi malah membeli seisi toko untuk calon menantu kesayangannya. Setelah berbelanja, Kim pun segera bersiap dan pergi ke rumah keluarga li. Sementara di sana, ayah Kim dan Pilnam sudah tiba lebih dulu. Keduanya pun sangat kagum melihat kediaman keluarga li yang sangat megah. Tak lama kemudian, ketua li dan Nyonya Choi pun datang dan menyambut keduanya. Dalam pertemuan keluarga itu, keluarga Kim disuguhkan berbagai jenis makanan yang tak pernah mereka makan sebelumnya. Setelah acara makan selesai, Nyonya Choi itu depoin mempertanyakan perihal tanggal pernikahan mereka. Namun ayah Kim tak ada masalah dengan tanggal pernikahan yang akan digelar. Karena kedua keluarga sudah saling mengenal, Nyonya Choi pun menawarkan agar keluarga Kim tinggal di rumah kosong mereka yang lokasinya dekat dengan rumah Yongjun. Tentunya agar ayah Kim lebih mudah untuk mengunjungi putrinya. Akan tetapi, Kim menolak dan mengatakan jika ia tak bisa menikah dengan cara seperti itu. Mendengar hal tersebut, Nyonya Choi memilih untuk menghargai keputusan calon menantunya. Akhirnya, Kim dan Yongjun sendirilah yang memilih tanggal pernikahan mereka. Mereka memutuskan untuk menikah di tanggal 26. Sejak saat itu, Kim dan Yongjun mulai melakukan persiapan. Keduanya mulai membeli perabotan rumah tangga hingga memikirkan gaun pernikahan di sela-sela pekerja. Saat itu juga terlihat Yongjun yang pergi melakukan fitting baju seorang diri. Karena Kim masih ada urusan. Hingga fitting baju selesai, Kim ternyata tak kunjung datang. Tak lama kemudian, Kim yang baru pulang kerja pun terlihat tergesa-gesa mengejar Yongjun. Ia tampak menyesal karena tak datang tepat waktu. Mengetahui hal ini, Yongjun berusaha untuk memakluminya. Ia kemudian mengajak Kim pergi ke sebuah kafe. Saat berada di kafe tersebut, keduanya baru menyadari ada sesuatu yang janggal. Ternyata kafe tersebut adalah kafe yang dikunjungi Kim saat pertama kali melakukan gencan buta. Yongjun akhirnya cemburu dan mengompori Kim yang membuat gadis itu akhirnya menariknya keluar. Kim yang tak tahan dengan hal ini pun membalas dan menyinggung Yongjun yang pernah memberikan bunga pada seorang gadis. Malam itu, Kim dan Yongjun sedikit berselisih hingga akhirnya Kim menyesali perbuatannya. Ia pun melakukan sebuah rencana. Ia meminta Yongjun untuk datang ke ruang tamu dan betapa mengejutkannya ketika Kim mencoba menggunakan gaun pengantinya. Melihat Kim yang menggunakan gaun pengantin tersebut membuat Yongjun gagal fokus karena calon pengantinya sangatlah cantik. Waktu berlalu dengan sangat cepat hingga 10 hari sebelum pernikahan, Kim akhirnya mengumumkan hari bahagianya dan mengundang seluruh rekan kerja untuk datang ke acara tersebut. Sontak seluruh karyawan pun berbahagia dan menyanyikan laku kongratulation. Suatu hari menjelang pernikahan, terlihat Kim masih sibuk dengan urusan kantor. Melihat Kim yang masih berusaha keras menjelang hari pernikahannya, Yongjun pun memintanya untuk beristirahat. Kim akhirnya mengalihkan pekerjaannya untuk dikerjakan staff lain. Malam harinya, Kim menemui ayah dan kedua kakaknya. Terlihat jika kedua kakaknya sangat bahagia atas pernikahan Kim. Akhirnya setelah sekian lama, perjuangan dan kerja keras Kim terbayarkan juga. Ia mendapatkan pasangan yang sangat menyayanginya dan mertua yang menganggapnya sebagai anak sendiri. Di saat yang bersamaan, terlihat juga ayah Kim mengubah penampilannya. Kesokan harinya, keluarga dan tamu undangan kedua pengantin mulai memasuki gedung pernikahan. Terlihat ada banyak orang dari berbagai kalangan menghadiri pesta tersebut. Sementara itu, terlihat Kim Miso dan Lee Yongjun sedang nervos di ruangan ganti. Tak lama kemudian, Pak Yosik sebagai pemandu acara pun memanggil keduanya untuk segera keluar. Tanpa berlama-lama, Lee Yongjun mengganding pengantin wanitanya untuk menemui para tamu undangan dan melakukan ritual pernikahan. Akhirnya setelah 24 tahun berpisah, Sung Hyun atau Yongjun kecil pun menepati janjinya untuk menikahi Kim Miso. Drama ini pun berakhir bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!